Federasi dan operator kompetisi belum menyebut kapan Liga 1 2022 akan diputar kembali. Hal itu membuat manajemen Persik Kediri pun memutuskan untuk membubarkan tim. Meski demikian, para pemain Persik Kediri tetap diminta untuk melakukan latihan secara mandiri di rumah masing-masing. Saat pulang, para pemain akan tetap diberikan program latihan oleh tim pelatih. Mereka tetap harus memberikan laporan agar kondisi terus bisa terpantau. Kami berikan kesempatan semua pemain kembali ke keluarganya masing-masing terlebih dulu. Mereka diliburkan selama 9 hari. Namun jika ada keputusan lebih cepat maka akan langsung berkumpul lagi. Pelatih asal Portugal ini berharap anak asunya dapat menikmati libur untuk kembali berkumpul bersama keluarga lebih dulu sembari menunggu kapan kompetisi Liga 1 akan kembali bergulir. Terima kasih telah menonton!